Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi mata kuliah data mining topik atau sub materi knowledge discovery in database atau KDD oke langsung saja mungkin pada kuliah ini kita akan ada review data dan model-model dalam data mining itu seperti pertemuan sebelumnya jadi ada salah satu hal yang terpenting dalam data mining itu pada permasalahan kualitas data adalah yang namanya preprocessing apa itu sebenarnya preprocessing preprocessing ini adalah salah satu bagian dari KDD ini oke jadi model-model statistika itu ada supervise, ada unsupervised, ada association, ada recreation, dan ada banyak model yang lainnya seperti di pertemuan pertama jadi data mining itu ada lima sub yaitu pertama adalah klasifikasi ada clustering ada estimasi, ada prediksi, dan ada asosiasi nah kira-kira dari lima bagian itu jika kita breakdown lagi atau kita generalisasikan atau kita nyatakan dalam bentuk lain bisa saja seperti demikian jadi unsupervised learning itu adalah kira-kira klasifikasi dan prediksi atau klasifikasi dan prediksi sedangkan unsupervised learning itu lebih cenderung ke clustering, dan banyak-banyak model yang lainnya oke ini model statistika dalam data mining atau yang sering kita sebut sebagai machine learning oke ini ada 10 top algorithm pertama nanti yang akan kita pelajari itu ada kamin, ada decision tree, ada KNN, ada knife bias, ada kamedoid, dan nanti ada DB scan juga namun ini ada yang top 10 ini tidak kita bahas satu persatu oke sekarang kita akan masuk kepada proses kdd jadi kdd itu proses dalam menentukan informasi yang berguna serta pola-pola yang ada dalam data menurut Andan Kember ini sebenarnya yang namanya kdd ini sebuah data yang masuk dalam database yang besar nanti akan kita gunakan untuk proses data mining namun sebelum proses data mining ada beberapa proses yang perlu dilakukan salah satu hal yang terpentingnya itu adalah preprocessing jadi fase kdd itu ada seleksi data ada pemilihan data atau preprocessing atau cleaning atau sebagainya ada transformasi, ada data mining, ada interpretasi, ada evaluasi jadi yang namanya seleksi data itu ya kita mengambil data setnya dari mana datanya sudah baik atau belum kalau ada banyak data atau tidak nah itu nanti kita akan gabungkan setelah kita gabungkan kita seleksi setelah itu tahapan selanjutnya adalah kita pilih atau kita lakukan preprocessing namun dalam kdd yang kita bahas ini yang akan dititikberatkan pada persoalan preprocessing data setelah itu ada transformasi itu juga bagian dari preprocessing ada data mining ini adalah prosesnya pemodelannya dan yang terakhir itu itu prestasi atau evaluasi atau bagaimana kita memvisualisasikan data mining itu supaya mudah dipahami oleh orang lain oke yang pertama adalah seleksi data seleksi merupakan sekumpulan data operasional perlu dilakukan seleksi sebelum tahap penggalian informasi dalam kdd data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam suatu berkas terpisah dari basis data operasional salah satu contohnya itu adalah feature selection fitur selection selection oh sorry itu ada typo jadi yang namanya feature selection itu kita bisa menyeleksi atribut jadi atribut itu kata lainnya bisa bisa fitur bisa kriteria bisa atribut atau ataupun nama yang lain-lainnya jadi yang pertama nyeleksi data itu kita bisa membuang atau mengambil bagian yang terpenting saja dari setiap atribut misalkan ada enam atribut ternyata yang kita butuhkan cuma empat berarti dua kita buang yang dibuang itu yang tidak berkaitan secara langsung atau tidak ada hubungan implisit yang kedua selain dari seleksi atribut atau fitur yang dapat kita seleksi itu adalah recordnya atau datanya nanti bisa kita cleaning secara otomatis menggunakan algoritma atau bisa kita secara manual oke ya jadi seleksi data itu bisa dilakukan yang pertama tadi dari sisi fiturnya yang kedua dari sisi recordnya jadi kalau recordnya itu bisa saja nanti masuk di bagian seleksi data atau bisa jadi masuk juga di bagian transformasi data atau cleaning data nantinya lanjut metode seleksi data itu ada tiga yang pertama ada sampling seleksi data subset representatif dari populasi yang besar nah itu tadi ya yang saya katakan tadi misalkan dalam suatu data set itu atributnya sangat banyak sekali sedangkan yang kita butuhkan itu hanya misalkan enam saja enam atribut yang lainnya atribut-atribut yang lain itu enggak perlu ya sudah itu kita seleksi kita buang enggak perlu tidak ada hubungan sama sekali dengan apa yang kita akan analisis yang kedua itu ada namanya denoising atau menghilangkan noise dari data yang ditransformasikan seperti yang sebelumnya kualitas data itu ada noise ada outlayer jadi kita buang data-data yang sifatnya noise data yang lab number atau none ada data yang kosong itu kita buang semuanya itu bisa jadi yang namanya seleksi pada rekodnya atau datanya nah ini gambaran secara umum seleksi data itu kira-kira seperti ini jadi ada himpunan data dari berbagai sumber tiga nih ada data angket data dinas kesehatan ada data rumah sakit ini jadi satu setelah itu kita integrasikan di sini dalam database bisa database bisa kita masukkan dalam file Excel tertentu anggaplah kita sebut sebagai database ketiga data ini setelah kita gabungkan ternyata yang ini enam atribut yang ini enam atribut yang ini Hai dua atribut berarti enam enam sama dua berarti sudah empat belas atribut ternyata dari empat belas atribut ini yang terpakai hanya enam saja diambil dari sini dua diambil dari sini dua diambil dari sini dua namun sebelum itu kita akan menggabungkan terlebih dahulu dalam satu file dengan kondisi yang sama dengan rekod yang sama oke setelah dapat di inter data di integrasikan anda akan menggunakan yang namanya data dengan atribut asli data dengan atribut yang sudah terseleksi ini data atribut asli yang tadi banyak tapi anda yang anda ambil itu data dengan atribut yang sudah terseleksi saja pilih mana yang kira-kira dipakai saja setelah itu itu dikatakan sebagai data set yang akan kita pakai tidak pernah nanti di filenya data set data asli data seleksi data yang sudah yang akan dipakai berarti data yang akan dipakai ini filenya tersendiri data inilah yang akan digunakan nantinya untuk proses preprocessing selanjutnya oke ini adalah gambaran seleksi data secara umum ini adalah contoh klasifikasi tingkat kemungkinan seseorang terkena penyakit darah tinggi jadi ini ada atributnya 1,2,3,4,5,6,7,8 ada 9 atribut 1 dengan atribut klas nah 8 atribut ini kemungkinan yang tidak ada kaitannya dengan penyakit darah tinggi itu adalah jumlah saudara dan pendidikan tidak mungkin orang yang banyak saudaranya itu kemungkinan besar akan terkena darah tinggi yang saudaranya sedikit kemungkinan tidak akan pernah kena darah tinggi itu tidak mungkin makanya ini kita kita buang anggaplah data ini sudah kita gabungkan tadi yang kedua orang yang tamatan S1 itu kecenderungannya jarang terkena penyakit darah tinggi sedangkan orang yang tamatan S2 dan SMA ternyata dia itu sering terkena darah tinggi dan itu juga tidak mungkin kalau hal ini tidak mungkin terkait dengan penyakit darah tinggi maka ya sudah ini kita buang saja inilah yang namanya kita seleksi datanya atau fitur selection sedangkan darah tinggi itu berpengaruh dengan jenis kelamin umur, tensi, ada pengaruhnya berat badan apalagi golongan darah bisa jadi konsumsi obat itu pasti ini kira-kira ada 1,2,3,4,5,6 ternyata yang mempengaruhi itu cuma 6 oke yang kita ambil 6 saja sedangkan yang ini adalah kelas datanya ini terkait dengan contoh seleksi data oke setelah diseleksi ternyata tinggal 6 seperti ini sudah bersih berarti data yang tadinya 8 atribut 9 dengan kelas data tinggal menjadi 6 atribut dengan 1 kelas data berarti ada 7 atribut yang digunakan kelasnya terdiri dari ya dan tidak itu saja oke ini terkait dengan seleksi data yang kedua preprocessing preprocessing itu mencakup untuk membuang duplikasi data data yang ganda ada data yang sama ternyata ada data kuzil afwa itu ada 2 datanya sudah dibuang salah satunya itu duplikasi yang kedua memeriksa data yang inkonsisten disini ternyata umurnya 150 harusnya umurnya 15 tapi tertulis 150 ini kan tidak konsisten makanya bisa jadi itu di cleaning dilakukan preprocessing dan memperbaiki kesalahan pada data seperti tadi misalkan 150 sudah mau dibuang atau diperbaiki atau yang seperti kasus yang lain kita bisa menggunakan 2 cara menggunakan rata-rata atau menggunakan atau menghapus datanya itu itu terkait dengan preprocessing terus terkait dengan kesalahan cetak misalkan tidak sesuai dengan antara atribut dengan recordnya makanya kita akan preprocessing disitu oke ya ini contohnya yang pertama dalam tahapan preprocessing itu yang terpenting sebenarnya banyak tahapan atau proses yang dilakukan di data mining ini namun saya akan mengambil yang simpelnya saja yang sering dilakukan yang sering diimplementasikan dalam tugas akhir maupun penelitian-penelitian pertama itu ada cleaning ya jadi cleaning itu proses membuang duplikasi data seperti outlier, noise, missing, missing value dan duplikasi data seperti pertemuan yang kemarin terkait dengan kualitas data pada data set oke disini mungkin bisa kita lihat nah disini ada pertama datanya itu kosong ada data kosong berarti ini ada dua nih yang pertama di data nomor 8 yang kedua ada di data nomor 12 ini kosong, ini kosong kalau kosong apakah ini bisa kita gunakan itu ada dua cara bisa kita merata-ratakan ditetakkan sebagai rata-rata atau bisa kita menghapusnya namun hal yang paling efektif itu adalah menghapuskan jadi dihapus data nomor 8 dan data nomor 12 oke itu pertama jadi ada data yang tidak lengkap atau yang lainnya missing value atau noise atau sebagainya yang kedua ini datanya ada ganda data nomor 13 dengan 21 itu sama atas nama dini oktari perempuan 17 rendah 48 sama ternyata karena datanya ini sama maka kita buang jadi datanya tidak jadi 21 tinggal 20 udah dihapus 2 tinggal ada 18 ini kira-kira terkait dengan data cleaning oke ya jadi data cleaning ini bisa secara manual kalau masih datanya sedikit bisa manual tapi kalau datanya sudah ribuan ratusan ribu bahkan jutaan maka anda perlu menggunakan algoritma untuk menyeleksinya oke jadi ada dua data yang berganda ada duplikasi dengan data yang kosong oke setelah selesai data cleaning proses menggunakan outlier oke ini data yang kira-kira sudah kita bersihkan tadi jadi data yang nomor 18 data yang berapa tadi nomor 8 Elfan Wahyudi itu sudah tidak ada kita buang data yang mana yang kosong ini nomor 12 disini juga tidak ada jadi setelah 7 9 setelah 11 14 eh 12 sama 13 nya kan yang 12 datanya adalah data double ya oke makanya dibuang oleh karena itu nah inilah hasil data yang kira-kira mau dipakai oke ternyata dari data ini ada satu contoh proses correction dan improvement memperbaiki jadi data yang salah makanya kita akan perbaiki contohnya ini seperti ini umur 190 tahun wah ini kayaknya gak mungkin rata-rata 28 21 17 18 ini 190 bisa jadi ini kemungkinan kesalahan dalam pengetikan atau input data harusnya 19 dia buat 180 ini bisa kita perbaiki oke ini satu jadi tidak perlu di cleaning ini perlu diperbaiki saja yang kedua ini berat badan nah berat badan ini kita ambil nilainya yang mutlak atau nilainya yang bulatnya saja ternyata disini 50 koma 1 oh ini kayaknya kesalahan menulis makanya sudah kalau timbangan biasanya kan tidak ada pakai koma-koma ya ya sudah ini kita kita perbaiki saja data yang nomor 10 menjadi 50 saja terus golongan darah data pada nomor 7 ternyata A, B, E ada dua kemungkinan darahnya A, A, B atau kalau E tidak mungkin berarti kemungkinan sebenarnya sebenarnya data orang ini orang yang nomor 7 ini bergolongan darah A, B kalau A ada B kalau B berarti ada A berarti A, B sebenarnya namun ada E tidak mungkin ada golongan darah E makanya kita perbaiki saja golongan darahnya A, B oke yang terakhir ini ada data nomor 15 ternyata konsumsi obat harusnya ya disini pilihnya cuma dua ya dan tidak disini terbuat IAI berarti ini salah ketik berarti yang IAI tadi bisa kita perbaiki tidak harus kita hapus yang kita hapus tadi ketika kita tidak tahu benar-benar datanya oh ini umurnya berapa ini kira-kira ternyata kosong nilainya atau 0 makanya kita hapus saja kita tidak tahu tidak bisa berandai-andai kita tidak bisa mengisikan 40 saja lah atau 30 saja tidak bisa itu kira-kira jadi ini terkait dengan correction and improvement mengoreksi kemudian memperbaikinya ada data yang kira-kira sebenarnya bagus dapat digunakan namun ada beberapa kesalahan dalam input data itu oke ini ya contohnya selanjutnya transformation transformation dilakukan untuk mentransformasikan bentuk data yang belum memiliki entitas jadi gini dalam data mining itu tidak data yang digunakan itu nominal atau gini aja kalau sekiranya susah apa sulit dipahami untuk proses data mining itu kita memerlukan data yang sifatnya angka jadi tidak ada text tidak ada karakter tidak ada text karakter angka makanya yang dibutuhkan hanya angka bisa bulat atau bisa pecahan atau desimal ya bukan pecahan tapi pecahan yang dijadikan desimal jadi sekali lagi untuk data yang akan kita proses baik menggunakan tools maupun manual maka kita yang akan kita gunakan datanya itu dalam dalam bentuk angka bisa bulat atau bisa dalam bentuk apa namanya desimal nah sedangkan disini ini ada dua jenis data data yang sifatnya itu ada tulisan atau text ya biar mudah dipahami ada angka ini text ini angka ini text teks teks oleh karena itu kita akan mengubah ini semua menjadi angka nah ini kira-kira itulah proses transformasi itu yang terkait dengan transformasi di transformasi ini juga ada namanya normalisasi jadi setelah di transformasi kita normalisasikan normalisasi itu tujuannya untuk mencari supaya rentang data yang digunakan itu tidak terlalu jauh jadi normalisasi yang sering digunakan yang terkenal adalah min-max normalization atau rentang datanya antara 0 sampai 1 jadi kalau data ini ada 29 20 ada 55 ada 45 ini kita jadikan rentangnya jadi 0 sampai dengan 1 itu saja oke ya jadi kita balik ke transformation ini data yang aslinya yang akan kita transformasikan jadi ada jenis kelamin ada tensi ada golongan darah ada konsumsi obat dan ada kelas data yang kemungkinan kena darah tinggi iya atau tidak nah oleh karena itu bagaimana caranya transformasi nah sedangkan 2 data ini ini sudah tidak perlu ditransformasi karena datanya sudah bersifat angka jadi bisa dijumlahkan bisa dikurangkan bisa dibagi bisa dikalikan itu kira-kira jadi kalau yang data yang siap mau kita pakai data itu syaratnya bisa dilakukan operasi aritmetika oke ya jadi ada 1 2 3 4 5 ada 5 atribut yang akan kita transformasi oke anggap saja acuan yang digunakan untuk transformasi seperti ini namun ini kita tidak bisa mengharap ya karena ini sebagai contoh kasus saja maka kita anggaplah seperti ini tapi sebenarnya juga seperti ini kalau nanti datanya berkaitan dengan pemerintahan atau instansi atau atau perusahaan maka yang menentukan ini sebenarnya adalah orang yang ngerti di bidangnya atau orang orang instansi atau orang perusahaan itu tersebut jadi ibaratkan jika dia berjenis kelamin laki-laki maka dia akan kita ganti menjadi 1 jika dia perempuan maka dia kita ganti menjadi 2 jadi 1 1 1 2 2 1 dan seterusnya ini bisa kita menggunakan Excel kalau tidak mau pakai program if di seleksi setelah itu jika dia itu 1 eh jika itu dia laki-laki maka nilainya 1 selebihnya atau else-nya adalah 2 nah yang kedua tensi tensi itu kan ada 3 rendah tinggi sedang jadi kalau rendah nilainya 1 sedang nilainya 2 tinggi nilainya 3 dan seterusnya golongan darah ini kan berurut ya oke iya tidak jika konsumsi obat iya jika tidak konsumsi obat eh sorry jika konsumsi obat maka dia 1 jika dia tidak konsumsi obat maka dia tidak nilainya 2 oke nah kelasnya jika dia terkena kemungkinan penyakit darah tinggi jika nilainya 1 maka iya jika nilainya 2 maka tidak nah kita ganti semua nilai ini oke kita menggunakan Excel saja jadi ada ini kira-kira yang digunakan untuk mentransformasikan data bayangkan ketika nanti atributnya banyak nah misalkan ada dalam satu ini saja pekerjaan pekerjaannya ada jenisnya itu ada 12 maka anda buat if-ifnya sampai 12 nah lebih lebih mudah menggunakan program oke ini transformasi jadi ini acuannya maka kita akan nanti diubah dan hasil dari transformasi seperti ini ini sudah sifatnya angka ini bisa kita rata-ratakan bisa kita jumlahkan ini ke sini bisa kita jumlahkan ke bawah juga kita bisa jumlahkan jadi ini bisa digunakan untuk operasi aritmetika nah apakah sampai sini sudah selesai ada satu tahapan lagi tahapan yang namanya normalisasi tadi normalisasi proses untuk supaya data ini tidak terlalu jauh rentangnya jadi data ini antara satu dan dua satu dua berarti puluhan sedangkan ini datanya juga puluhan tapi terlalu tinggi ini terlalu tinggi maka kita seragamkan saja gitu ya jadi yang dimaksud itu bukan antara satu dengan dua dua lapan dengan tiga puluh itu kemungkinan juga bisa tapi setidaknya kita bisa menjadikan antara jarak jenis kelamin dan umur umur dengan tensi ini berdekatan katanya supaya nanti mudah untuk di tahap rate processingnya oke ya antara satu dua tiga dengan berat badan lima lima empat lapan itu kan jauh inilah salah satu proses normalisasi proses normalisasi atau formula yang sering digunakan itu adalah ini dikatakan sebagai min-max normalization kemudian x dikurang min x dibagi dengan maksimum x dikurang dengan minimum x maka yang langkah-langkah yang harus anda kerjakan anda mencari nilai minimum di setiap atribut ini oh ini nilai minimumnya satu maksimumnya dua nilai minimumnya 17 maksimumnya 14 cari aja di excel min di select semua max di select semua dan seterusnya ini ternyata data terkecil 40 berat badan data terbesar 74 jadi udah ketemu kan min dan max langkahnya adalah kalau kita mengikuti rumus x berarti data pertama ini 1 dikurang dengan 1 maksimumnya 2 berarti 2 dikurang minimumnya 1 maka dibagikan berarti berapa hasilnya yang kedua 28 28 28 dikurangi yang minimum berapa 17 data maksimumnya berapa 34 data terkecilnya 17 berarti 34 kurang 17 atau berarti hasilnya berapa kira-kira ini dibagi nah itulah hasilnya dia nanti akan 0 sampai 1 rentangnya ya oke nah ini kira-kira sebagai acuannya nah inilah hasil transformasi dari dataset yang anda punya ini tadi yang akan digunakan untuk proses data mining oke ya oke yang terselanjutnya pada fase data mining yang dilakukan adalah menerapkan algoritma oke jadi ketika anda sudah datanya dapat kayak gini data yang bisa digunakan ini adalah jenisnya supervised learning supervised learning itu ciri-cirinya salah satunya dia punya yang namanya kelas target atau kelas data nah berarti ini bisa dipelajari dilakukan pembelajaran kalau yang algoritma yang kita gunakan berarti di supervised learning ini dapat menggunakan data data ini salah satu ciri-cirinya adalah dia punya kelas data itu namanya supervised kalau tidak punya kelas data namanya unsupervised oke jadi nanti kita pakai kita implementasikan kita nanti kita berikan contoh di dua algoritma saja algoritma KNN dan algoritma NVC untuk supervised learningnya jadi data ini sudah selesai ini sudah tinggal kita proses bisa masuk menggunakan bahasa pemrograman python bisa matlab bisa atau tools bisa menggunakan rapid miner atau menggunakan wk dan sebagainya silahkan datanya sudah bersih ini tinggal masukkan ke proses algoritma yang terakhir hal yang dilakukan adalah yang namanya evaluasi atau interpretasi menganalisis hasil proses data mining nah ini akan dijelaskan nanti ketika anda sudah mengerjakan studi kasus analisisnya apa-apa saja yang kedua analisis terhadap data yang digunakan dan visualisasi datanya analisis hasil data kita atribut dengan kondisi eksternal dari data yang digunakan oke ya jadi sebenarnya hasil klasifikasi sudah selesai kalau sudah dapat kelasnya ini akurasi sudah selesai atau dihitung dengan satuan waktu kompleksitas algoritma nanti kita bahas di ini ya klasifikasi selesai namun ada beberapa bidang ilmu seperti kalau di sistem informasi kita memerlukan analisis terkait dari hasil penelitiannya itu seperti apa maka kita analisis seperti ini ini yang paling sederhana pertama mengalisis hasil prosesnya data yang digunakannya itu bagaimana dan divisualisasikan yang ketiga antara data itu atributnya ataupun proses dari penelitian itu kita hubungkan dengan data eksternal misalkan kondisi mahasiswa demikian yang dapat disampaikan untuk pertemuan hari ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih